Bukalah. Karena terlalu takut, aku bersalah. Bahle terbangun di tengah malam, lalu ia buang air kecil. Ketika ia kembali, ia masuk kamar yang salah. Sampai ia menyadari. Kemudian dia diperkosa. Dia dengan panik berteriak keras. Ziban mendengar suara istrinya. Dia buru-buru keluar. Ketika ia mendengar istrinya mencerita hal yang terjadi tadi. Dia memang marah bergegas ke sana. Bertemu pria itu. Ziban memukulnya. Istrinya dibuli. Tak ada pria apapun bisa menahan. Pemerkosaan bukan masalah kecil. Polisi segera ke hotel. Menangkap Mesum. Dan pasangan lainnya pulang ke kamarnya. Ia mulai memahami situasi saat itu. Ziban dan istrinya kesan hiap untuk berwisata. Setelah Bahle buang air kecil, ia pulang ke kamar. Ia gak tahu ia masuk salah kamar. Karena terlalu lelah jadi ia segera tidur. Ketika ia menyadari semuanya telah terlambat. Tapi ia tak yakin pria tadi. Apakah ia memperkosanya? Semua kamar di hotel ini yang sama. Dia juga tidak ingat kamar itu. Apakah itulah kamar yang ia masuk salah? Setelah bertanya. Polisi membawa Bahle ke rumah sakit untuk memeriksa. Dalam kamar yang tersisa. Orang yang dipukul adalah kepala tim polisi kriminal. Karena tugas, ia menyewa kamar hotel di sini. Dari awal hingga akhir hanya ada ia di dalam kamar hotel. Tak ada masuk ke dalam. Polisi sedang menunggu hasil pemeriksaan. Sementara menyelidiki pelanggan di hotel. Pelanggan tidak memberikan petunjuk apapun. Hasil pemeriksaan tersedia. Pemerkosa bukan kepala polisi. Dalam hal ini, polisi tidak memiliki petunjuk. Bahle juga tidak ingat penampilan pria itu. Ia hanya merasa bahwa pria itu sangat muda dan kurus. Kamar itu. Dan kamarnya jarak bagaimana? Bahle nggak tahu. Dia pikir kamar yang dia masuk itulah kamarnya. Suami yang duduk di sebelahnya mengatakan hasil tes menunjukkan bahwa itu bukan pria itu. Jadi abaikan saja. Sikapnya sekarang dan saat memukul orang jelas berbeda. Jika itu orang lain, nggak menyebutkannya. Tapi itulah suami korban. Memang berbeda. Polisi melakukan penyelidikan terhadap semua kamar hotel. Menemukan kamar 511 sangat mencurigakan. Kebetulan, itulah kamar sebelah kamar korban. Pelanggannya adalah Tu Bawosin. Beberapa hari yang lalu, dia datang untuk menyewa kamar di sini. Setelah itu, ia bekerja dan tidak pernah kembali. Polisi masuk ke kamar. Menemukan nggak alat apapun. Tapi menemukan beberapa rambut panjang di cermin. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah rambut Bahle. Sekarang dia benar-benar hancur. Dia nggak mau terus tinggal di sini. Kalau teman dan orang tuanya tahu hal ini. Dia tidak berani memikirkan masa depan. Suaminya masih cintanya atau nggak? Ziban merasa kasihan pada istrinya. Dia menghiburnya. Pasangan itu tidak mau mengambil deposito. Hanya ingin meninggalkan tempat yang menyakitkan ini. Kepala polisi juga keluar dari sini. Berdasarkan informasi pendaftaran untuk kamar 511 Tu Bawosin. Polisi telah menemukannya. Tapi ia baik tua maupun gemuk. Tidak kurus seperti yang dijelaskan staff hotel. Polisi bertanya apakah dia mengenal Liu Ziban. Ia berkata. Liu Ziban adalah teman Siu Lem. Mereka pernah makan bersama. Siu Lem adalah preman yang menganggur. Kepala polisi dengan cepat mengirim orang ke kediaman Siu Lem untuk melihat situasinya. Tapi ia telah meninggalkan. Ziban dan istrinya pulang ke rumah. Mereka bukan tentang masalah meninggalkan San Hiap. Lupakan hal itu. Setiap hari, ia pulang ke rumah. Ziban merasa kesal. Dia tak bilang apapun. Hari itu, Bah Le menyiapkan sebotol anggur untuknya. Dia tidak hanya gak minum, tapi juga gak makan. Selalu membicarakan masa lalu. Tapi apakah itu salah Bah Le? Kepala polisi datang ke rumahnya. Dia mau bertanya beberapa masalah. Di Hiap San, ia selalu pikir. Ia telah masuk ke kamarnya. Jadi malam itu, ia berlari keluar. Dari arah mana suaminya lari? Bah Le mengatakan ia berlari dari arah kanan. Saat ini, Ziban kembali. Kepala polisi segera pulang. Liu Ziban marah istrinya. Ia berkata ia gak mau memperingatan masalah ini lagi. Jika ingin melaporkannya, pergilah ke kantor polisi. Ma, mama, Allah itu apa sih? Dia merasa menyakiti tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Kepala polisi menduga. Bah Le berlari keluar dari kamar 511. Kemudian berdasarkan posisi kamar hotel. Liu Ziban harus berlari dari arah kiri. Tapi Bah Le melihatnya berlari dari arah kanan. Apa yang terjadi? Melihat suaminya selalu dingin padanya. Dia mau memakai piyama seksi untuk menggoda suaminya. Tak disangka, ia menemukan suaminya sedang berjalan dengan wanita lain. Mereka terlihat sangat mesra. Bah Le sangat kecewa pulang ke rumah. Dia sedang mencari apapun. Ia kecewa duduk di tanah seolah tiba-tiba mengerti sesuatu. Di sisi ini, polisi juga menyelidiki Liu Ziban berselingkuh. Ia adalah guru mengajar tari bernama Diutin. Bah Le bertemu Diutin. Aplikasi kelas tari. Keduanya terlihat cukup dekat. Setelah belajar menari, mereka sering makan bersama. Keduanya juga sering saling bercerita tentang pacar mereka. Bah Le menggunakan semua kesempatan. Agar mencari kekasih Ziban. Dia mulai memperhatikan penampilannya. Setiap kali ia keluar, ia memilih pakaian yang paling layak. Hari itu, telepon di rumah berdering. Apakah kamu ingin mengetahui kebenaran malam itu? Apakah kamu ingin tahu siapa pemerkosa? Aku mau. Bah Le bertemu pria itu. Namanya Si Ulem. Si Ulem menceritanya semuanya. Semua adalah teman dekat dengan suaminya. Orang yang memperkosanya. Suaminya tak hanya tahu. Tapi juga semuanya adalah rencananya. Bah Le pulang ke rumah. Lempar semua piring sampai hancur berkeping-keping. Ia menangis. Mengapa? Air di bak cuci mengalir keluar. Dia kehilangan kekuatan dan harus dirawat di rumah sakit. Bah Le berbaring di ranjang rumah sakit dan mengobrol dengan Liu Ziban. Bercerailah. Liu Ziban berpura-pura nggak setuju. Sungguhan ia sangat senang. Ketika pergi ke Departemen Administrasi Sipil untuk melakukan prosedur. Staff ingin memperbaiki hubungan mereka. Tapi keduanya masih memutuskan bercerai. Staff juga tidak mengatakan apapun. Setelah selesai, staff akan memberi tahu mereka. Liu Ziban akan bercerai Bah Le. Dia segera ke rumah di Utin. Dia merasa sangat bahagia. Dan Bah Lem datang ke rumah Si Ulem. Memberinya uang. Menyuruhnya mengikuti rencananya. Bagi Si Ulem, siapapun yang memberinya uang, dia akan bekerja untuk orang itu. Bah Le memulai rencana balas dendam. Hari itu, setelah belajar tari. Dia mengajak Di Utin untuk bergabung pesta. Bah Le melihat Di Utin. Sengaja menari dengan Liu Ziban. Pada saat ini, hati Di Utin merasa sangat kesal. Kenapa Liu Ziban mengenal Bah Le? Ia bertanya semua orang. Lalu dia menyadari Liu Ziban adalah suami Bah Le. Di Utin dengan marah meninggalkan. Ia tahu Liu Ziban telah menipunya. Sudah beberapa hari tidak menghubunginya. Hari itu, Liu Ziban mencarinya, keduanya bertengkar. Di Utin bilang ia gak mau bertemunya. Dia naik ke mobil, kemudian meninggalkan. Liu Ziban gak tahu alasan ia lalukan begitu. Sampai ke rumah, dia melampiaskan amarahnya pada Bah Le. Pada saat itu, telepon berdering. Si Ulem menelpon untuknya. Dia mengundang Liu Ziban ke San Hiap. Sebenarnya, dia gak pergi ke San Hiap. Ini semua rencana Bah Le. Dia juga melaporkan Ti Ulem ke polisi. Tak berapa lama, ia menangkap. Liu Ziban naik taksi ke San Hiap. Dia mencari di Utin kemana-mana. Menemukan Bah Le juga di sini. Ketika ia tahu suaminya berselingkuh. Berencana untuk melaporkan dia di perkosa. Dia masih sedikit harapan. Tapi sejak ia bercerai. Bah Le mulai memiliki insentif untuk membunuhnya. Dia mengangkat palu di tangannya. Sebenarnya, malam itu Bah Le tidak salah kamar. Kamar yang mereka memesan adalah kamar 511 bukan 509. Setelah Bah Le pergi ke toilet, Si Ulem dan Liu Ziban berganti kamar. Setelah Si Uban memperkosa Bah Le. Dia segera kabur. Setelah kembali, dia bahkan memeras Liu Ziban. Liu Ziban gak mau memberinya. Dia ke tempat Bah Le. Menjadi bawahannya. Bah Le selalu pikir tentang rencana balas dendam. Dan tentu saja dia juga merupakan akhir dari film. Liu Ziban menikah Bah Le. Karena masalah dari pedesaan ke kota. Dia tidak ingin terus hidup seperti ini. Lalu ia mengenal Diyutin. Ia bisa membantunya mengembangkan karirnya di luar negeri. Itu sebabnya dia menyiapkan rencana untuk istrinya di perkosa. Sejak itu, ceraikan dia secara sah. Mencapai tujuan bersama Diyutin dan pergi ke luar negeri bersama. Bah Le dengan senang balas dendam. Tapi dia juga kehilangan masa mudanya. Ia pikir pernikahan akan memiliki kehidupan yang baik. Tidak disangka dia harus menikah dengan suami begitu. Untuk keuntungannya sendiri, dia bersekongkol untuk istrinya di perkosa. Tapi Bah Le harus sadar. Ia melaporkan semuanya ke polisi. Biarkan hukum menghukum Liu Ziban. Dengan begitu dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.